Jalinan hubungan Feral Gramasta dan Natasha Wilona masih terus menjadi perhatian publik. Mengingat Natasha Wilona pernah menjadi kekasih dari aktor tampan Kutra Ivan Fadila dan Fena Melinda tersebut. Kendati tak lagi memiliki hubungan khusus, namun Feral Gramasta dan Natasha Wilona masih saling berkomunikasi satu sama lain. Bahkan acap kali pergi ke luar negeri untuk liburan bersama termasuk belum lama ini ke Dubai. Natasha Wilona pun dikenal dekat dengan orang tua Feral Gramasta, Ivan Fadila dan Sari, ibu tirinya. Bahkan baik ibunda Natasha Wilona dengan ibu tiri Feral Gramasta seringkali ketemuan untuk menghabiskan waktu bersama. Tak cuma itu, mereka pun sering liburan bersama mendampingi Kutra-Budrinya. Kini sedang jauh dari Feral Gramasta, pasalnya Natasha Wilona tengah liburan di Thailand. Sementara itu, belum lama ini Elvano Aurelian Fadila, adik tiri Feral Gramasta berulang tahun. Dilansir banjarmasimpos.co.id dari Instagram pribadi Feral Gramasta, at Gramastei Phil, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022, sang aktor menunggah foto bersama Elvano. Ia menyampaikan ucapan khusus kepada Elvano yang berulang tahun kelima tahun pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Happy birthday de Elvano sayang kakak, gak berasa waktu cepet banget. Dari dulu minta di gendong dan peluk, sampai sekarang minta momom dan minta mainan mulut. Don't grow up to face baby L, ucar Feral Gramasta melalui caption. Terpantau, Natasha Wilona menyukai postingan Instagram dari Feral Gramasta. Sang aktris memberikan tanda cinta pada unggahan Instagram mantan kekasihnya tersebut. Isyarat hubungan Feral Gramasta dan Natasha Wilona efek film Thor, Love and Thunder. Sikap berbeda ditunjukkan oleh artis Feral Gramasta dan Natasha Wilona saat keduanya menghadiri malam premier film Thor, Love and Thunder yang digelar di 21 Gandaria City, Jakarta Selatan. Bila biasanya saling mengabadikan momen barengnya mereka kala bertemu, namun pada selasa tanggal 5 Juli tahun 2022, malam, Natasha Wilona dan Feral Gramasta justru tampak tak foto bersama. Justru, mantan kekasih Feral Gramasta tersebut reunian dengan pemain drama seris Little Mom yaitu Al Ghazali dan Elina Jur. Sikap tersebut menjadi isyarat bila antara Feral Gramasta dan Natasha Wilona saling berjauhan saat menghadiri acara itu. Dalam foto dan video yang beredar di Instagram pribadi sang aktor, Feral Gramasta datang dengan Atala Naufal dan Enri Gedistin. Dilansir banjarmasimpos.go.id dari Instagram pribadi Natasha Wilona, at Natasha Wilona 12, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, sana Chris memunggah fotonya bersama Al Ghazali dan Elina Jur. Wilona berfoto bersama Al Ghazali dan Elina Jur dengan background banner film itu. Premier Thor Tonight, reunian di Little Mom Gen Set Al Ghazali 7 at Elina Jur, tulis Natasha Wilona dalam caption. Saat itu, reskod mereka bertema warna putih. Tulisan Natasha Wilona soal kehangatan bikin penasaran warganet untuk Feral Gramasta. Natasha Wilona dan Feral Gramasta masih sering dibicarakan oleh publik. Artis Natasha Wilona masih sering dikaitkan dengan Feral Gramasta. Terlebih saat Natasha Wilona digosipkan kembali menjalin hubungan dengan Feral Gramasta. Hal tersebut didasari dengan beberapa waktu yang lalu, terlihat Natasha Wilona keperdok tengah berwibur bersama dengan Feral Gramasta. Namun, Natasha Wilona menampik isu tersebut. Artis Natasha Wilona mengatakan hubungannya dengan Feral Gramasta hanyalah sebuah pertemanan. Baru-baru ini, terlihat Natasha Wilona tengah berwibur. Namun, tampaknya Natasha Wilona tidak mengajak Feral Gramasta. Artis Natasha Wilona terlihat berwibur hanya dengan para sahabnya. Hal ini terbukti dari foto-foto yang diunggah Natasha Wilona pada Instagram pribadinya. Pada unggahan tersebut, Natasha Wilona menuliskan kata bijak. Hidup seperti secangkir kopi, diaman pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Tulis Natasha Wilona Rabu, tanggal 13 Juli tahun 22. Sontak, caption tersebut membuat warganet berkomentar. Ada warganet yang menanyakan caption Natasha Wilona itu ditujukan untuk siapa. Captionnya buat siapa? Tanya seorang warganet. Banyak pula warganet yang memuji akan kecantikan mantan Feral Gramasta ini. Sebelumnya, Aliando Sharif senang mengetahui ada adegan ciuman dengan Natasha Wilona di film Argantara. Awalnya Natasha Wilona dan Aliando Sharif tidak mengetahui akan melakukan adegan ciuman di film Argantara. Namun di hari terakhir syuting, sang sutradara film Argantara membeberkan bahwa akan ada adegan ciuman antara Natasha Wilona dan Aliando Sharif. Mengetahui hal itu, Aliando Sharif pun tampak kesenangan bahkan sampai tertawa berbahak-bahak. Reaksi Aliando Sharif itu pun terekam dalam kanan YouTube Natasha Wilona yang dilinggah pada selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Awalnya Guntur Suharjanto menjelaskan adegan yang akan dilakukan Natasha Wilona dan Aliando Sharif di jembatan emisi. Adegan tersebut akan memperlihatkan keromantisan Natasha Wilona dan Aliando Sharif. Nah ini kalian menikmati benar nih malam bersama, kata Guntur Suharjanto. Jalan berdua, sahut Natasha Wilona. Gandengan tangan, pokoknya swift banget, jelas sang sutradara. Oke, sahut Natasha Wilona mengerti. Lalu secara mengejutkan Guntur Suharjanto mengatakan akan ada adegan ciuman yang dilakukan Natasha Wilona dan Aliando Sharif. Karena kamu sudah hari terakhir di sini, akhirnya dapet ciuman, kata sang sutradara membocorkan adegan film Argantara. Mendengar perkataan sang sutradara, Aliando Sharif pun kesenangan sampai tertawa terbahak-bahak. Usai resmi menyandang status sebagai pasangan kekasih, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta kerap kali mengunggah potret kebersamaan mereka. Jalinan Asmara Ferel dan Wilona pun menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedua sejol itu terlihat romantis di berbagai kesempatan dan sering disebut sebagai couple goals. Seperti pada unggahan terbaru Natasha Wilona di Instagram miliknya at Natasha Wilona 12, Putri Teresia itu baru saja membagikan posisi.